Intro Sebelum dimulai silahkan klik tombol like dan subscribe serta aktifkan juga loncengnya di bawah agar selalu update video terbaru dari Rumah Guru. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Disamping memiliki keaneka ragaman hayati yang tinggi. Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keaneka ragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia terdapat zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona neartik, neotropik, etopia, paleartik, oriental, dan australis. Dan Indonesia itu sendiri memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi. Yaitu zona oriental di wilayah barat dan zona australia di wilayah timur. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis khayal yang ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863 ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah selat Makassar menuju ke selatan hingga ke selat Lompok. Jadi garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Selain Wallace. Pada tahun 1904 seorang ilmuwan zoologis lain berkebangsaan Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang berada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber. Di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya Weber. Membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Dan sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan. Contohnya ialah. Di Sulawesi terdapat oposum dari Australia. Dan keramakaka dari oriental. Selain Sulawesi. Nusa Tenggara juga termasuk zona peralihan. Jadi dengan adanya garis Wallace dan garis Weber, Indonesia dibagi menjadi tiga zona pembagian fauna yaitu Australis Asiatis Asiatis Dan peralihan Fauna zona asiatis atau wilayah bagian barat yang meliputi Pulau Sumatra Pulau Jawa Pulau Bali Pulau Bali Dan Pulau Kalimantan Serta pulau-pulau di sekitarnya Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia Faunanya seperti Faunanya seperti Gajah Gajah Harimau Badak Papir Rusa Beruang madu Orang ngutan Burung merah Burung merah Siamang Siamang Owajawa Dan macan tutul Dan floranya seperti Anggrek Meranti Damar Damar Pohon jati Suwak raksasa Dan rafflesia arnoldi Fauna zona australis atau wilayah bagian timur yang meliputi Pulau Papua Maluku Hewan-hewan di daerah ini memiliki kemiripan dengan hewan yang terdapat di benua Australia Faunanya seperti Cendrawasi Kasuari Walabi Kuskus Dan koala Dan floranya seperti Cendana Pakis Dan ekaliptus Dan ekaliptus Fauna Fauna zona peralihan atau wilayah bagian tengah yang meliputi Pulau Sulawesi Dan kepulauan Nusa Tenggera termasuk Pulau Flores Sumba Pulau Komodo dan sekitarnya Fauna Indonesia bagian tengah memiliki sifat antara Indonesia bagian barat dan timur Dan juga fauna Indonesia bagian tengah bersifat endemik yang tidak ditemukan di daerah lainnya atau fauna yang hanya terdapat di daerah ini saja Faunanya seperti Faunanya seperti Anoa Angkasi Babirusa Komodo Dan burung maleo Dan floranya seperti Langsei Kayu Kayu hitam Kayu hitam Akasia Anggrek putih donggala Kayu manis Dan lontar Baiklah Selesai sudah materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Terima kasih